selamat menikmati selanjutnya ada tahu putih kemudian ada dada ayam cabai besar tomat, telur dan daun kemangi ini nanti untuk yang dipotong-potong lalu ini untuk nanti yang diulek ada cabai rawit bawang merah kencur, bawang putih dan kemiri ini untuk nanti yang diulek dihaluskan lalu tambahkan penyedap rasa dan garam dan ini saya menggunakan kelapa kering karena saya tidak ada lebih bagusnya pakai kelapa yang baru marut itu ya apalagi pakai kelapa muda itu lebih enak lalu saya mau ulek bumbunya itu lebih dulu lalu potong ayamnya dipotong-potong sesuai selera kemudian tambahkan garam dan lada bubuk lalu diaduk-aduk supaya meresap ya ayamnya lalu potong-potong tomat dan cabai merah tadi kancurkan tahu menggunakan sendok seperti ini lalu tambahkan lalu tambahkan satu butir telur tadi kita aduk-aduk tambahkan bumbu-bumbu tadi yang sudah diulek yang sudah dihaluskan lalu tambahkan kelapa parut dan tomat cabai tadi kita aduk bersamaan seperti ini diaduk menjadi satu tambahkan gula pasir menyedap rasa kita aduk lagi masukkan ayam yang tadi kita aduk lagi aduk menjadi satu oke kemudian siapkan daun pisang lalu kita bungkus kalau orang Jawa namanya ditom ya teman-teman dibungkus ditom tambahkan daun kemangi tadi diatasnya supaya baunya itu agak wangi-wangi gitu ya oke kita bungkus seperti ini oke setelah selesai lalu kita potong atasnya kita rapikan menggunakan gunting supaya kelihatan lebih rapi dan cantik nah ini siap untuk dikukus lalu kita kukus selama 20 menit atau sampai matang nah ini hasilnya kelihatannya biasanya baunya juga wangi banget sedap banget nah ini dia hasilnya baunya sangat sedap sedap sekali oke buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya resep dari saya semoga bermanfaat jika teman-teman suka video saya jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati